Intro Sama seperti episode sebelumnya Perpaduan komedi horror dan drama tak terduga Menjadi daya tarik tersendiri dari seris Amerika 1 ini Dibalut dalam komedi surrealisnya Kali ini giliran si topi terkutuk Yang akan menjadi prima donna Cemas dengan ultimatum yang dilontarkan Baron Avanas Para vampir menjelajah Manhattan Untuk membuat aliansi dengan seorang teman lama Yang sekarang menjadi raja vampir disana Tiga ekor vampir penguasa Staten Island Bertolak ke Manhattan Menggabungkan kekuatan untuk menguasai Seluruh daerah New York City Mampukan mereka menaklukkan misi besar itu? Berikut ceritanya Jena, gadis lugu, anggota larp yang digigit dan dihisap darahnya oleh Naja Kini terbaring tak bernyawa di dalam kamarnya Setelah beberapa hari mengalami demam, mual, muntah, panas dingin, dan badan lesu Jena akhirnya menyerah pada keadaan Sianis, teman sekamar Jena datang membawakan obat pagi-pagi Ia membacakan aturan pakai dan nama obat yang tak familiar di telinganya Tanpa disadari, seekor lalat merayap di atas bola mata Jena yang sudah tak bergerak Setelah mengeja nama obat yang panjang dan sulit dibaca Akhirnya, Sianis berhasil mengucapkan Osilo Kokinum Ia menyodorkan obat itu pada Jena Sebari menempul lengan bangkai temannya itu Di saat itu, Sianis baru menyadari jika Jena telah tiada Ia bergegas menelpon 911 untuk meminta bantuan Tak berselang lama, Sianis terlihat menjelaskan apa yang terjadi pada petugas kesehatan Mereka pun mempawai jasad Jena untuk segera dikebumikan Seorang polisi menanyakan identitas para penjaga asrama yang datang ke kantor untuk dimintai keterangan Namun tiba-tiba Semua orang terperanjat melihat jasad Jena bangkit dari kematian Mereka berkata sudah memeriksa tiga kali dan memastikan denyut nadi Jena terhenti Jena terlihat kebingungan dan meminta maaf berkali-kali Dengan wajah pucat dan langkah sempoyongan Jena menolak dibawa ke rumah sakit seraya mengatakan jika dirinya baik-baik saja Dan film pun dimulai Di waktu yang sama kegalauan kembali menderah hati sanubari pria mungil gilirmu Ia mempertanyakan perasaan kecewanya karena tak juga berubah menjadi vampir Satu-satunya alasan mengapa Nandor enggan menjadikan gilirmu sebagai vampir adalah karena Nandor akan kehilangan pelayan seloyal pria mungil saat itu Dengan senyum mereka, gilirmu mengatakan jika ia harus belajar bersabar lebih lama lagi Ia mengingat kebaikan Nandor akhir-akhir ini yang membuatnya sangat bahagia Seperti saat Nandor mengangkat tubuh gilirmu tinggi-tinggi Dari cermin itu terlihat bayangan gilirmu seperti terbang melayang karena vampir tak memiliki bayangan di cermin seperti manusia Pria itu sangat terobsesi untuk menjadi vampir Namun Nandor belum rela melepaskannya Setelah bersenang-senang, Lazlo menunjukkan daerah kekuasaan mereka di Staten Island Beberapa rumah yang sudah jatuh ke tangan mereka berada di jalan Our Street dan Isley Street Naja memperjelas perkaatan Lazlo dan mengatakan jika mereka hanya memiliki lima rumah daerah kekuasaan Lazlo berencana untuk menggabungkan kekuatan dengan Simon Silicik, vampir tua teman lama Naja dan Lazlo Naja duduk di samping suaminya menceritakan pengalaman saat bertemu Simon Tembo dulu Saat itu Simon, Naja dan Lazlo dibawa menggunakan peti kapal menuju ke Amerika Mereka keluar dari peti saat malam hari untuk menghirup udara segar di atas dek penumpang Sembari mencari mangsa dan menghisap daerah para pelaut Naja dan Lazlo berhenti di Staten Island sementara Simon melanjutkan perjalanan ke Manhattan Meski baru berusia 107 tahun, Simon yang terkenal pintar itu berhasil menjadi raja vampir di sana Lazlo menunturkan jika markas besar Simon berada di sebuah klub malam fantastis bernama The Sashiket Naja membagakan kedekatan mereka saat bersama di tahun 20-an Mereka berkata jika semua orang harus mengenakan jubah kebesaran untuk bertemu si penguasa Manhattan Jika mereka tidak mengenakan jubah, maka tamatlah riwayatnya Nandor menunjukkan outfitnya yang akan digunakan untuk berpesta di klub malam Manhattan Lazlo meminta Nandor untuk mengenakan jubah yang lebih besar Nandor kembali berganti pakaian dan berbicara di depan kamera Ia berkata mereka akan pergi ke kota untuk bersenang-senang dan membangun aliansi kekuatan Agar bisa menghancurkan manusia Tanpa ia sadari, orang yang membawa kamera dan merekamnya adalah manusia juga Sementara itu, Lazlo menemukan topi terkutuk favoritnya yang biasa dipakai saat acara penting Naja menentang topi terkutuk itu dan meminta Lazlo untuk meninggalkannya Lazlo bersikeras tetap memakai topi itu karena terbuat dari 100 kulit penyihir Naja mengingatkan jika topi itu selalu membawa kesialan hingga hal mengerikan terjadi Terutama saat Lazlo memakainya Di depan kamera, Naja berbicara menggubu-gubu jika topi itu benar-benar membawa malapetaka untuk mereka Lazlo bercerita bahwa ia mendapatkan topi itu saat menghisap darah Bavaria Yaitu seorang penyihir pembakar Dengan suara sekarat, penyihir itu meminta Lazlo untuk mengambil topinya Sebelum menyelesaikan ucapannya, penyihir itu mati di depan Lazlo Lazlo menyira jika topi itu adalah anugerah dari sang penyihir padahal kenyataannya adalah sebaliknya Penyihir itu ingin membalas dendam atas kematian dengan sihir kutukan di topi tersebut Naja kembali mengkron fantasi Lazlo agar tidak mengenakan topi itu ketika berpesta di klub malam Simon Lazlo menyerahkan topi itu pada manusia familiar barunya yang bernama Justin Belum sampai menyentuh topi itu, tubuh Justin terpental hebat menabrak lemari dan tertimpa isi lemari beserta lemarinya Naja emosi karena familia barunya itu mati disebabkan oleh topi terkutuk milik Lazlo Suamin aja bersikeras jika kematian Justin hanya kecelakaan yang disebabkan karena kaki almari yang rusak Lazlo mengenakan topi itu dan seketika ia terjerembap ke lantai dasar Sialnya Lazlo justru masuk ke sarang Colin dan membuatnya aja semakin kesal padanya Selang beberapa jam para vampir sudah berada di dalam kapal, maksudnya perahu Gilirmu mendayung perahu untuk menuju ke Manhattan bersama Nandor dan Colin Sementara Naja dan Lazlo memilih jalur darat Naja masih terus menyalakan keberadaan topi terkutuk itu yang membuat mereka terjebak macet di mobil yang bau dan trotowar yang kotor Semua itu adalah kutukan dari topi milik Lazlo menurut Naja Setelah menyeberangi selat, Nandor, Gilirmu dan Colin berjalan kaki menuju ke klub The Chachiket Di depan kamera, Nandor mengatakan jika ia adalah vampir yang enggan bekerja sama dengan vampir lain Di masa lalunya, Nandor pernah membunuh tetangganya sendiri Kini ia siap berteman dan memulai pertemanan sehat dengan sesama vampir Sesampainya di klub malam itu, Nandor menunjukkan gigi vampirnya dan diizinkan masuk ke dalam klub Semua orang tampak lebih modern dengan gaya berpakaian super keren seperti Billy Idol Nandor baru menyadari jika hanya kawanannya yang mengenakan jubah kuno Colin juga terlihat mengenakan jubah kuning mencolok mata Nandor memutuskan untuk mencari kenalan baru sembari menunggu Lazlo dan Naja Sementara Gilirmu izin pada Nandor untuk pergi ke toilet Nandor meminta Gilirmu untuk berhati-hati jangan sampai digigit karena mereka berada di sarang vampir Saat Gilirmu ke toilet, Naja baru saja sampai di Manhattan Ia menunggu Lazlo yang masih berusaha melepas jubah karena tersangkut di pintu taksi Naja kembali menyalahkan topi terkutuk itu dan tiba-tiba Lazlo terseran menjauhi Naja karena jubahnya itu nyangkut di pintu mobil Setelah dari toilet, Gilirmu masuk ke ruang khusus untuk minuman para manusia familiar vampir Ia bertemu dengan beberapa orang yang memiliki tuan yang sama seperti dirinya Colby menyapa Gilirmu dengan ramah sembari memperkenalkan teman-temannya yang lain termasuk Sam, kucing familiar vampir Gilirmu berganti memperkenalkan diri sebagai familiar dari Nandor Colby cukup mengenal sosok Nandor dan memijigilinmu yang keren menurutnya Di waktu yang sama, Nandor tengah berbicara dengan vampir wanita cantik dan seksi Tak lama berselang, Colin muncul dan mengajak berbincang wanita vampir itu Nandor sangat kesal dengan gangguan yang tiba-tiba muncul Ia memperingatkan Colin agar tidak mengganggu waktu berharganya menggaet wanita Saat Nandor memalingkan tubuhnya ke arah wanita itu, ternyata sosok wanita itu telah menghilang Colin juga itu menghilang di hadapan Nandor Lazlo dan Naja akhirnya sampai juga di kelemalam The Sassy Cat Mereka bergegas menemui Nandor untuk menyusun strategi Sementara itu, Gilirmu masih berada di ruang familiar vampir berkenalan satu sama lain Setelah membanggakan keloyalan Gilirmu yang selama 10 tahun menjadi pelayan Nandor Ia mencari toilet di gedung itu Colby berkata jika toiletnya tepat berada di belakang Gilirmu dan ditampung di dalam ember yang berjajar Dua anak kecil masuk ke dalam ruangan itu dan meminta Colby untuk segera pulang Colby berkata jika dua gadis cilik itu adalah tuan vampir Colby harus berperan sebagai ayah di depan umum meski sebenarnya dia lebih mirip seperti pelayan Colby pun bergegas membawa dua vampir kecil itu keluar dari klub Sam tampak sedang menggunakan toilet Gilirmu cukup terkesan melihat cara kerja ember itu yang menampung kotoran-kotoran manusia dan hewan Pesta malam itu sudah mencapai klimaknya Simon menyalakan api dalam panah dan meluncurkannya Simon tiba-tiba sudah berada di ujung mengambil anak panah yang berapi-api itu Saat ia hendak menembakkan panahnya lagi Tiba-tiba Naja memanggil namanya Simon terpana melihat Naja berada di klub malam miliknya Ia segera menemui Naja dan berbincang terkait kabar masing-masing Tiba-tiba pelayan bar datang dengan membawakan makanan pesta seorang pria bertelanjang bulat Simon meminta karyawannya untuk menyimpan hidangan utama malam itu dan kembali melanjutkan perbincangan dengan Naja Simon mengajak Naja untuk berbincang di pinggir sembari menanyakan kabar Lazlo dan Nandor Naja mengatakan jika dua vampir itu ada di dalam klub bersamanya Simon terlihat sangat antusias dan berkata jika ia harus bertemu dengan dua vampir itu Gilirmo yang baru keluar dari toilet berjalan masuk ke klub untuk menemui tuannya Nandor Di tengah tangga Gilirmo dirayu oleh vampir lain agar mau dihisap darahnya Nandor buru-buru menghampiri Gilirmo dan menyelamatkannya dari gigitan vampir lain Gilirmo kesal dengan sikap Nandor yang keras kepala tak kunjung merubah dirinya menjadi vampir Serang pria masuk menemui Nandor dan berkata jika Simon ingin bertemu dengannya Bersama Lazlo mereka berjalan menghampiri Simon di kursi VVIP Simon menyambut kedatangan teman lamanya dan menghina tampilan jubah kuno nahan kusut itu Ia bertanya pada Naja apakah Lazlo telah resmi menjadi suami Naja Tampaknya Simon cemburu dengan kedekatan mereka berdua dan berkata jika dulu Naja pernah sangat dekat dengan Simon Mereka terakhir bertemu pada tahun 1976 Namun Simon masih menyat kedekatan mereka sebagai vampir junior kala itu Mereka berbincang dan tertawa bersama di atas penderitaan Gilirmo Pria pelayan vampir itu melampiaskan amarah kekesalannya di jalanan Sementara Simon memperkenalkan semua anggota vampirnya yang jauh lebih banyak dari vampir Staten Island Anggota vampir Simon bahkan ada yang berprofesi sebagai seorang rapper 25 lebih diperkenalkan satu persatu membuat Nandor kikuk di hadapan Simon Lazlo mengenalkan anggotanya yang hanya berjumlah 3 orang Ia menunturkan maksud kedatangannya ke Manhattan untuk menyatukan kekuatan Nandor menjelaskan jika Baron tengah menjungi Staten Island dan berharap mereka semua mengawasai New York dengan segera Naja membanggakan anggotanya yang sudah berhasil menguasai Our Street dan Ashley Street Simon mempertegas maksud tujuan mereka datang padanya Ia berkata jika dirinya akan menyerahkan Manhattan sementara mereka memberi 2 nama jalan dengan 5 rumah Simon yang merukah merampok topi Lazlo dan memaksa untuk memilikinya Lazlo enggan menyerahkan topi itu hingga membuat Simon mengarahkan semua anggotanya Karena kalah jumlah Naja membujuk suaminya agar menyerahkan topi terkutuk itu Akhirnya Simon berhasil memperoleh topi gratis dengan mudah dan langsung memakainya Baru sesaat mengenakan topi itu Simon merasakan ada yang menggajal di belakang kepalanya Naja mengatakan jika topi itu merupakan hasil karya dari kutukan para penyihir Setelah mendapat topi itu si licik Simon langsung musir teman lamanya keluar dari klub Si rapper menyanyikan lagu untuk musir keberadaan tamu yang tak diundang Nandor keluar bersama teman-temannya dengan wajah kecewa dan malu Simon terus meneriakan hinaan dan umpatan sembari mengantarkan kepergian teman-temannya menggunakan busur panah Lazlo berjalan kencang untuk kembali pulang setelah dipermalukan Tiba-tiba Ledakan hebat menimpa klub malam milik Simon Para vampir merubah dirinya menjadi kelawar untuk menyelamatkan diri Sementara Colin tetap berlari kencang menjauhi ledakan Lazlo sedikit terbuka dan berkata mungkin topi itu memang sudah dikutuk Nandor menemui Gilermo yang berjalan sendirian dengan hati yang bersedih Nandor meminta maaf atas perlakuan egoisnya yang tak mengizinkan Gilermo dimakan vampir lain Sebagai permintaan maaf Nandor membawa Gilermo terbang berkeliling di atas kota Manhattan Setelah membuat Gilermo kekirangan Nandor kehilangan fokusnya hingga membuat Gilermo jatuh dari ketinggian Dari kejadian itu Gilermo cedera sangat parah hingga tangan, leher dan kakinya patah Nandor berkata jika Gilermo beruntung karena jatuh menimpa pohon dan berhenti di atap truk makanan Nandor merayu Gilermo dan berkata jika Gilermo adalah teman terbaiknya Mendengar hal itu Naja sampai mau muntah dibuatnya Nandor menghapus kata-kata dengan menghipnotis Gilermo agar mau melupakan hal itu Saat mereka hendak pergi dari rumah sakit Lazlo menemukan topi penyihirnya tergeletak di kursi pasien Lazlo langsung mengambil topi itu lagi dan mengenakannya Anehnya saat yang memakai topi terkutuk itu detak jantung Gilermo berhenti seketika Dan saat Lazlo melepaskan topinya detak jantung Gilermo kembali normal Lazlo mencoba beberapa kali untuk memastikannya Ia mengedap-edap pergi dari rumah sakit tanpa mengenakan topi itu dan film pun bersambung Usaha para vampir Staten Island untuk memperluas daerah kekuasaan lagi-lagi gagal total Meski sudah melakukan perjalanan jauh hingga mengorbankan Gilermo Mereka masih belum bisa menemukan titik terang untuk menguasai dunia Selama vampir di Staten Island belum berkuasa penuh Mereka masih harus menyembunyikan jati diri aslinya dari para manusia biasa Di episode berikutnya Lazlo tertangkap saat berubah menjadi kelelawar Dan tertangkap di dalam tempat penangkaran hewan Cara apa yang akan ditempu untuk menyelamatkan Lazlo? Nantikan di episode berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!